Kali ini aku mau bikin bolu yang jadi salah satu primadona banyak orang Aku akan bagikan cara bikin bolu karamel atau bolu sarang semut Bolu ini memang enak, kenyal dan rasanya mantap Untuk pemula bisa coba pakai resep ini Ini bikinnya mudah sekali dan bahan-bahannya juga ekonomis Yuk langsung saja kita buat Langkah pertama kita akan buat bahan karamelnya Siapkan wajan, lalu masukkan 400 gram gula pasir Masak dengan api sedang Biarkan gulanya sampai mencair Setelah mencair baru kita aduk-aduk Masak sampai terbentuk karamel Dan ini sudah terbentuk karamel ya Lanjut kita tambahkan 400 ml air panas Tuang sedikit demi sedikit ya sambil diaduk Hati-hati saat tuang air panasnya karena akan sedikit muncrat Aduk terus sampai gulanya larut Nah kalau sudah larut ini kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 4 butir telur Masukkan juga 4 saset susu kental manis Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Masukkan 120 gram tepung tapioca 120 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue Semua bahan tepung akan kita ayak dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut kita aduk rata Sambil terus diaduk ini kita tuang gula karamelnya secara bertahap Untuk gulanya ini sudah suhu ruang atau sudah dingin ya Aduk terus sampai adonannya tercampur rata Dan jangan lupa tuang 150 gram margarin yang sudah dilelehkan Aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau sudah ini siap untuk kita cetak Di sini aku sudah siapkan loyang Aku pakai loyang tulban ukuran 22 cm Oles loyang dengan margarin Kemudian ini ditaburi dengan tepung terigu Lalu tuang adonannya Kalau perlu kalian bisa saring Dan ini siap untuk kita panggang Panaskan oven sebelumnya Kemudian masukkan adonan Ini kita panggang dengan suhu 190 derajat Di api bawah selama 40 menit Setelah 40 menit kita lanjut panggang dengan api atas bawah selama 10 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Dan ini bolunya sudah matang Ini kita angkat dan keluarkan dari oven Biarkan suhunya dingin terlebih dahulu Baru dikeluarkan dari loyang Setelah dingin kita keluarkan dari cetakan Sekarang kita coba potong Akan kita lihat hasilnya Terlihat hasilnya bersarang Teksturnya juga lembut banget Untuk dijadikan ide jualan Bisa dikemas sesuai dengan celera masing-masing ya Terima kasih dan selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax